bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu guru yang saya hormati kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana mendaftarkan peserta atau user katakanlah anak-anak kita ke model caranya silahkan bapak ibu login selaku admin di situs model kita login dengan admin ya dengan username dan password sebagai admin nah seperti ini bapak ibu ini sudah masuk sebagai admin ini situs khusus pimpinan konseling SMA 1 parakan ini seperti ini kemudian bapak ibu masuk ke site administration site administration kemudian klik users ini users yang ini klik user dalam pilihan ini ada browser user dan sebagainya kalau untuk mengupload satu saja mendaftarkan satu peserta pakai add a new user tetapi kalau jumlahnya banyak satu kelas atau bahkan tujuh kelas pakai yang ini upload user klik upload user seperti ini bapak ibu akan muncul halaman seperti ini kemudian kita persiapkan file excel yang berisi daftar anak-anak seperti ini daftar pesertanya jadi harus ada first name jangan sampai salah ecahnya first name last name username password dan email seperti ini ini daftarnya katakanlah kelas 12 mipa 1 ini ya kemudian jangan lupa ini disimpan file save as ya katakanlah ini kita simpan di dokumen ya username sman1 parakan kelas 12 mipa 1 ini namanya kemudian ini save as type nya itu di sini csv koma delimited ini ya yang ini klik seperti ini kemudian baru save nah seperti itu nah dokumen inilah yang akan kita masukkan jadi kita cari ini tadi di nah ini bapak ibu yang atas ini ini harus yang koma separated values file ini yang koma delimited ini dan kita masukkan ke atau kita daftarkan ke modal kita gunakan drag and drop bisa jadi ini kita klik kita tekan jangan dilepas kita seret kita masukkan ke browsernya nah seperti ini kemudian kita lepaskan nah ini kemudian csv delimiternya ini ada beberapa pilihan nah nanti biasanya menggunakan titik koma kalau nanti titik komanya tidak berhasil ini gunakan yang koma nah sekarang kita pakai yang titik koma dulu seperti ini kemudian upload user klik upload user nah ini ternyata salah ini ya kalau ini keliru kita ulangi kita klik continue ya kita ulangi lagi ini tadi dokumennya yang ini yang pakai koma separated kita seret kita drag and drop masukkan ke sini ya seperti ini tadi kita menggunakan titik koma tidak bisa sekarang kita pakai yang koma ini kemudian upload user nah ternyata bisa ini kemudian ke bawah scroll ke bawah ini upload user lagi nah upload user lagi seperti ini oke nah ini berarti sudah berhasil semua ya user created 35 error 0 berarti sudah berhasil oke kemudian kalau untuk mengupload satu saja tentu saja tidak perlu pakai format excel tadi ya pakai file excel tadi ini seperti ini pakai user tapi cukup satu add a new user ini pakai ini add a new user nah diberi nama ini siapa contakanlah namanya sipur ini kemudian dari password sman1 misalnya strip pa parakan perhatikan besar kecilnya ini passwordnya ada huruf besar ada angka ada tanda strip ada huruf kecil nah sebaiknya komplit seperti itu first name nya misalnya diberi nama kelas 12 mipa 1 misalnya surname nya katakanlah diberi nama purwanto agus misalnya email nya jangan lupa diberikan email yang benar nah seperti ini kita isi email nya kemudian kotanya mana diisi country nya Indonesia kemudian jangan lupa server time zone nya ini kita pakai Asia Jakarta Asia Jakarta bukan Asia Jayapura Asia Jakarta nah kemudian kita klik create user ini ya create user nah seperti ini bapak ibu ya ini kita cari misalnya purwanto tadi yang barusan kita daftarkan ada tidak disini di daftar nah ini ada purwanto agus ini ya kalau ingin menghapus ya tinggal dihapus ini kita klik delete seperti itu saya tidak dibutuhkan kita delete klik delete ya kemudian delete seperti ini demikian bapak ibu mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati